Assalamualaikum, halo teman-teman subscriber kita berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada video kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan fitur terbaru di Lajada yaitu kredit last bond ya untuk fitur last bond ini kita bisa pinjam uang dan untuk tenornya sampai 12 bulan untuk limit maksimalnya disini sampai 20 juta rupiah untuk teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur terbaru di Lajada silahkan simak videonya sampai selesai oke kita masuk ke aplikasi Lajadanya sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum bergabung luangkan waktunya tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak tertinggal jika ada video-video terbaru dari kami seputar tutorial oke langsung saja kita masuk ke menu akun selanjutnya kita geser ke atas nah selanjutnya disini ada fitur kredit last bond untuk limit maksimalnya disini 20 juta rupiah nah ini belum diaktifkan ya teman-teman dan disini juga ada Lajada Payletter kalau Lajada Payletter ini khusus buat berbelanja ya dan untuk Lajada Payletternya disini saya sudah aktifkan ya kita lihat untuk Lajada Payletternya disini saya mendapatkan limit 3 juta rupiah untuk limit Lajada Payletternya yang digunakan hanya untuk berbelanja barang ya teman-teman kalau untuk kredit last bond untuk saldonya atau limitnya kita bisa tarik ke rekening langsung ya atau bisa langsung kita pinjam ya teman-teman nah disini cair sekarang cicil sampai 12 bulan nah jadi kita bisa mencicilnya sampai 12 bulan untuk syarat mengaktifkan di kredit last bond ini hanya menggunakan KTP saja ya teman-teman warga Indonesia dan umur atau usia 18 tahun sampai 65 tahun nah itulah persyaratannya ya teman-teman selanjutnya kita cek list lalu kita klik ajukan sekarang kita tunggu untuk kode OTPnya jika sudah masuk kode OTPnya kita klik lanjutkan ya dan langkah selanjutnya kita diminta untuk mengupload foto KTP ya teman-teman yaitu fotonya harus jelas tidak boleh buram dan disini juga ada contoh untuk foto KTP yang benar ya teman-teman oke kita mulai untuk foto KTP bagian depannya ya teman-teman harus jelas selanjutnya kita foto selfie atau verifikasi wajah ya kita verifikasi wajah selanjutnya kita isi untuk tempat tinggal ya teman-teman kita sesuaikan dengan KTP jika sudah kita klik selanjutnya dan langkah berikutnya kita isi informasi pekerjaannya teman-teman kita sesuaikan untuk informasi pekerjaannya jika sudah kita klik lanjut dan langkah selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank ya seperti nama bank dan nomor rekening dan juga disesuaikan dengan KTP kita ya teman-teman kita isi untuk informasi rekening banknya kita cari untuk nama bank sesuaikan ya teman-teman jika sudah untuk mengisi informasi rekening banknya kita klik lanjutkan nah sampai disini untuk pengajuan kredit lasbonnya sudah berhasil kita tunggu untuk pengajuan kredit lasbonnya mudah-mudahan berhasil ya kita tunggu kita tunggu 10 menit paling lambatnya 24 jam nah jika teman-teman untuk pengajuan limitnya di ACC maka tampilannya seperti ini dan untuk limitnya disini yang tersedia 3 juta rupiah ya teman-teman dan untuk limitnya kita bisa langsung tarik ke rekening kita yang sudah kita daftarkan tadi di aplikasi lajada atau di kredit lasbonnya ya nah itulah video cara mengaktifkan limit kredit lasbon di aplikasi lajada bagi teman-teman yang berminat untuk mengaktifkan kredit lasbon di aplikasi lajadanya silahkan ajukan mudah-mudahan berhasil ya teman-teman mungkin cukup sekian di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh